Teknologi tepat guna mempunyai prospek untuk dapat dimanfaatkan dan didayagunakan oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif dan kreatif berbasis kepada potensi unggulan desa dan daerah. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kota Waringin Timur, Sutimin saat menyampaikan laporan pada Lomba Teknologi Tepat Guna atau TTG Tingkat Kabupaten Kotim selasa 21 Februari 2023. Menurut Sutimin, melalui Lomba TTG tahun 2023 ini pula, Guna menumbuh kembangkan potensi usaha-usaha baru yang berbasis pada daya inovasi teknologi tepat guna masyarakat di pedesaan. Guna meningkatkan produktivitas dan mutu produk atau barang dan jasa yang dihasilkan untuk menghadapi persaingan global. Pemerintah daerah juga diharapkan untuk melakukan fasilitasi dalam penyelenggaraan Lomba TTG sebagai bagian dari upaya menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat setempat dalam mengoptimalkan potensi sumber daya dan produk unggulan desa atau daerah. Sementara itu menurut Kepala SMP Plus, Albus Tominah Datul Waton Sampit, Karyawati mengapresiasi Lomba ini terlebih pihaknya memiliki program pengembangan minat dan bakat bagi para siswa. Sedangkan inovasi yang ditampilkan adalah kompor ekonomis yang sangat berguna di saat gas LPG di rumah tiba-tiba habis. Karena dinas pendidikan daripada PMD selalu mengadakan TTG, makanya kami kembangkan bakat dan minat daripada siswa untuk mengikuti teknologi yang seperti ini. Ini apa yang ditampilkan ini? Kompor ekonomis, yaitu pengganti daripada kompor gas. Biasanya kan emama-emama, kalau di pasaran itu kalau LPG habis, repot mereka bingung. Nah ini yang selalu sini ada di kami. Tercatat sebanyak 20 peserta yang mengikuti Lomba Teknologi Tepat Guna ini yang berasal dari kalangan persorangan, SMP, SMA, SMK, Perguruan Tinggi hingga Posyantek dari Kecamatan Parenggean. Sedangkan Dewan Juri dari Dosen Fakultas Teknik Sipil Unpar, OPTD, BLK, dan Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Kota Waringin Timur.